Letusan-letusan gunung berapi terbesar masih tercatat hingga hari ini dan sejarah tak pernah lupa. Dilansir Life Science, letusan gunung api diukur dengan sistem klasifikasi VIAI, Volcanic Explosivity Index. Skalanya adalah 1 sampai dengan 8. Berikut 5 letusan gunung berapi yang paling menimbulkan petaka. 1. Gunung Yellowstone, letusan gunung api terbesar di dunia yang tercatat pernah mencapai kekuatan 8 VIAI, yakni Gunung Yellowstone di Wyoming, Amerika Serikat. Bekas letusan dahsyat itu membentuk sebuah kaldera besar di Wyoming Barat. Bencana ini mengguncang daerah itu pada 2,1 juta tahun lalu, 1,2 juta tahun lalu, dan yang terakhir pada 640 ribu tahun lalu. Jurnal Science pada 2013 menemukan gumpalan besar magma yang tersimpan di bawah Yellowstone, dan jika dilepaskan dapat memenuhi Grand Canyon 11 kali lipat. Sebanyak 3 letusan Super Volcano terbaru menciptakan kawah besar di taman, berukuran 48 x 72 km. Peluang letusan gunung berapi super seperti itu adalah sekitar 1 banding 700 ribu setiap tahun. 2. Gunung Tambora pada tahun 1815 silam. Letusan gunung Tambora di Indonesia termasuk letusan gunung terdahsyat di dunia, yang mencapai 7 VIAI. Letusan Tambora mencapai puncaknya pada April tahun 1815, ketika meledak dengan sangat keras hingga terdengar di Pulau Sumatera, lebih dari 1930 km jauhnya. Korban tewas akibat letusan gunung yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat ini diperkirakan mencapai 71 ribu orang. Hujan abu tebal menyelimuti banyak pulau yang jauh dari lokasi letusan. 3. Gunung Huayna Putina Letusan gunung yang berlokasi di Peru ini merupakan letusan gunung berapi terbesar di Amerika Selatan. Gunung Huayna Putina memuntahkan lumpur sejauh samudera pasifik dan memengaruhi iklim global. Musim panas setelah letusan Huayna Putina tahun 1600 adalah yang terdingin dalam 500 tahun. Abu dari letusan Huayna Putina mengubur area seluas 50 km persegi di sebelah barat gunung, yang masih diselimuti hingga hari ini. Letusan gunung setinggi 4850 meter pada tahun 1600 silam ini merusak kota-kota terdekatnya di Arekipa dan Mokegua, yang baru pulih sepenuhnya lebih dari satu abad kemudian. 4. Gunung Krakato terletak di antara Pulau Sumatera dan Jawa Letusan gunung Krakato mencapai klimaks pada 26-27 April tahun 1883. Letusan eksplosif dari Stratovolcano ini, yang terletak di sepanjang busur pulau vulkanik di zona subduksi lempeng Indo-Australia, mengeluarkan banyak batuan, abu, dan batu apu. Suara letusannya terdengar sampai ribuan kilometer jauhnya. Letusan Krakato 1883 juga menimbulkan tsunami, yang ketinggian gelombang maksimumnya mencapai 40 meter dan menewaskan sekitar 34 ribu orang. Alat pengukur pasang surut lebih dari 11.000 kilometer jauhnya di semenanjung Arab bahkan mencatat peningkatan ketinggian ombak. 5. Gunung Santa Maria Gunung Santa Maria meletusnya Gunung Santa Maria pada 1902 menjadi yang pertama selama 500 tahun. Gunung berapi yang simetris dan tertutup pepohonan ini adalah bagian dari rantai Stratovolcano di sepanjang dataran pantai Pasifik Guatemala. Gunung Santa Maria mengalami aktivitas terus-menerus sejak ledakan terakhirnya. Letusan berkekuatan 3 VIA terjadi pada 1922. Pada 1929, Gunung Santa Maria memuntahkan gumpalan gas panas yang bergerak cepat dan batu-batu yang hancur. Dari kisah sejarah bencana gunung berapi tersebut, maka sudah selayaknya lah kita menghargai dan mendekatkan diri kepada sang pencipta alam semesta. Agar kita lebih siap menghadapi bencana yang tidak terduga. Sampai jumpa di video selanjutnya.